Terima kasih. Banyak gereja yang tinggalkan umatnya ke kristina menjadi kering. Lalu saya bilang kepada Pak Erwin, saya pun menyampaikan hal itu kepada jemaat saya di Jakarta. Hal itu bisa mungkin terjadi pada kita juga. Pada gereja kita akan ditinggalkan oleh umat Tuhan. Dimana ketika gereja Tuhan kehilangan spiritualitas, kehilangan peran roh kudus dalam gereja Tuhan. Itulah menjadi sesuatu kekuatan yang mahadasyat, yang runtuh dan mulai orang melupakan hal itu. Maka mereka akan meninggalkan. Oleh itu biarlah pada pagi ini kita akan diingatkan kepada sesuatu pesan Tuhan. Tentang spiritualitas sebagai orang percaya. Yang harus kita jaga baik-baik. Yang harus kita keep dengan sungguh-sungguh. Maka Rasul Paulus pernah mengatakan biarlah engkau jagai keselamatamu dengan takut dan getar. Bukan dengan asalan, dengan sembarangan, dengan kalau kita ada waktu. Kalau kita ada sempat. Kalau kita memang gak punya pekerjaan baru saya jaga keselamatamu dengan baik. Tapi Rasul Paulus mengatakan supaya kita jangan baik-baik. Baik-baik dan baik-baik. Jangan sampai terlepas. Karena target kita itu bukan satu target yang sembarangan. Atau target sedapat mungkin. Kita memang hidup ini dalam Masmus 90 ayat 10 mengatakan 70-80. Saya sangat diberkati dengan kehidupan Mami daripada Pak Agus 93 tahun. Suatu luar biasa ya. Saya bilang suatu bonus yang begitu besar. Tidak lama kita hidup dunia ini. Kalau setiap itu Rasul Paulus dengan hati-hati dikatakan supaya yuk jaga hati-hati keselamatamu. Supaya jangan sampai hilang spiritualitas kita sebagai orang yang percaya. Dalam satu forum diskusi dalam komsel di tempat gajah kami. Kebetulan setiap minggu saya hadir dalam komsel. Selalu ketika setiap waktu saya di Jakarta selalu saya hadir dalam komsel. Dan komsel itu berbentuk diskusi. Kita selalu membahas tentang firman Tuhan. Apa yang isu, apa yang lagi hot di saat ini yuk kita bahas. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya sebagai orang yang membawa terang bagi dunia ini dapat berperang. Salah satunya saat itu saya angkat topik seorang ambat Tuhan, seorang gebala sidang menjadi mu'alaf. Dan itu sedang tren-trennya di Jakarta. Dan di grup ambat Tuhan itu sangat menjadi ratingnya tinggi sekali. Seorang gebala sidang seperti Pak Agus dan saya. Satu titik bisa meninggalkan jalan Tuhan menjadi seorang mu'alaf. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita mengadili dia? Atau itu menjadi satu peringatan bagi kita? Sebagai orang percaya? Sebagai seorang gembala? Sebagai seorang lulusan seminar di Beto? Anaknya pun lulusan sekolah di Beto. Di satu titik itu terjadi penyangkalan iman. Dan itu pun bisa terjadi di antara kita. Benar? Maka dalam diskusi itu dikitakan ada tiga kesimpulan yang kita boleh petik. Yaitu pertama kita jangan sok kuat. Ketiga. Kedua itu menjadi suatu koreksi hidup kita. Apakah kita menjaga spiritualitas seorang percaya dengan baik? Dengan teratur? Dengan terstruktur dengan baik? Yang ketiga kita selalu bersyukur kalau saat ini terus kita hidup dalam kasih kami ya Tuhan. Itulah sikap dari hasilnya pada diskusi kita pada waktu komsel di beja saya. Oke hari ini kita akan lihat satu keberiman Tuhan. Kita baca. Boleh klik. Spiritualitas seorang percaya. Bantu klik. Saya kan enggak bawa itunya. Kalau enggak kita buka yuk. Dalam Ephesus 1 E13. Ya episode 1 E13 mengatakan firman Tuhan. Yaitu di dalam dia. Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu izin keselamatanmu di dalam dia. Kamu juga ketika kamu percaya. Dimetraikan oleh roh kudus. Ketika kita memulai percaya dia. Kita mempercaya satu kebenaran Tuhan. Dalam kitab suci yang kita baca. Dan sejak itu kita timbul iman. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Dan sejak itu ada pribadi Allah hadir dalam kehidupan kita. Itulah ekselennya kekristianan. Itulah satu luar biasa yang dimiliki oleh orang percaya. Anak ada pribadi Allah hadir. Dalam bentuk roh kudus. Yang mempunyai tiga unsur. Dia ada pikiran. Dia ada kehendak. Dia ada perasaan. Boleh diulangi? Dia ada apa? Pikiran. Dia bisa mengajak kita berpikir lebih jauh lagi. Dia punya apa? Kehendak. Dia taruh kehendaknya dalam kehidupan kita setiap pribadi kita. Karena ketumpulan hati kita. Menangkap kehendak kita. Berapa banyak kita hidup dalam perjalanan yang sangat sia-sia. Unsur kesia-sia adalah salah satunya adalah kebodohan. Keserakahan. Bodoh terhadap kebenaman Tuhan. Yang ketiga dia punya perasaan. Biarlah kita jangan sampai membuat dia cemburu ilahi dalam kehidupan kita. Ada ilah-ilah lain. Bahkan di gereja Tuhan pun ada berhala yang mungkin ada dalam hidup kita. Adanya sinkritisme bagi orang percaya di rumah Tuhan. Jemaat saya bertanya. Apa maksudnya Pak Budi? Kok ada penyimpan berhala di rumah Tuhan? Baru tahu saya. Saya bilang. Berapa banyak kita dalam rumah Tuhan pun melakukan penyimpan berhala. Termasuk para pengerja Tuhan. Mereka beribadah hanya sebagai ritual saja. Mereka melayani hasil sebagai identitas. Sebagai seorang Kristen melayani Tuhan. Sebagai wajib melakukan tugas pelayanan dari Bapak Gembala. Bukan atas rasa dia mengasihi Tuhan. Itu pun kadang-kadang pelayanan pun menjadi berhala dalam kehidupan kita. Berapa penting. Berapa banyak kita lebih membutuhkan pelayanan. Daripada mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu pun penyembahan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu kita semua. Saya selalu himpun para pengerja Tuhan. Yuk kalau kamu mau melayani Tuhan. Jangan lupa mau duduk diam di kaki Tuhan. Belajar. Tunduk. Belajar firman Tuhan. Belajar menyembah Tuhan. Yuk kita menyembah Tuhan berjam-jam. Menyembah Kristus. Supaya spiritualitas kita terbangun. Ini yang seringkali kita lupakan. Sejak kita percaya. Dulu waktu kita belum percaya. Saya kebetulan latar belakang dengan Kristen. Sebelumnya pernah saksikan tempat ini. Ketika saya masih dalam kehidupan duniawi. Sebelum menjadi orang percaya. Ada satu hukum yang berpuasa dalam kehidupan kita. Yaitu hukum kehidupan. Ada hukum alam yang berlaku dalam kehidupan saya. Yang dimana saya belum menerima suatu terang Tuhan. Belum menerima kebenaran firman Tuhan. Selalu target saya keberhasilan. Selalu target saya adalah suatu kesuksesan. Itu adalah satu cara pikiran daripada hukum. Daripada kehidupan kita. Seorang percaya dan pada umumnya. Tetapi ketika Kristus hadir. Kita mulai percaya dan tahu kebenaran dengan Tuhan. Dan kita percaya dalam Kristus ada keselamatan. Ada pribadi ala hadir. Dia hadir dan dia memimpin hidup kita. Namanya dengan hukum roh. Hukum Kristus yang berpuasa dalam kehidupan kita. Dia akan berbanding balik antara hukum kemanusiaan kita. Dengan hukum daripada hukum Kristus. Ketika kita memberikan satu asupan yang baik. Atas kehidupan roh yang ada dalam kehidupan kita. Maka hukum Kristus terus memimpin kehidupan kita. Terus dia akan memimpin. Spiritualisasi akan meningkat dan meningkat. Sampai satu saat kita akan mengalami satu namanya. Kepenuhan dalam Kristus. Ini adalah suatu hal yang harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai spiritualisasi kita turun dan turun dan turun. Sampai samapun kita tidak boleh. Apalagi kita dibawa ini lebih bahaya lagi. Dalam Wahyu pernah mengatakan. Janganlah engkau suam-suam kuku. Ya antara dunia dan roh kamu saling berimbang. Maka oleh sebab itu kita harus jaga dengan baik spiritualitas kita. Jangan kita diapis suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Yang penting Pak saya melayani. Yang penting saya hadir duduk diam setiap minggu di gereja. Tidak ditegur oleh Bapak Gembala. Jangan suatu target itu yang kita harus. Kita sebagai target hidup kita. Tapi lebih jauh lagi kita mengalami kependuhan. Kita harus menjaga spiritualitas kita sebagai orang percaya. Boleh klik lagi? Ya boleh klik. Dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan. Janganlah hendaknya kerajaan mengendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan emosimu, bukan kedagingamu. Tapi rohmu yang menyala-nyala. Dalam Roma ini suatu suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pada jempaat di kota Roma. Kekristian itu saat itu menjadi kristian. Sebagai objek penderita yang hahmat sangat. Harga iman Kristen adalah kematian. Setiap saat dia bisa dapat mencari kematian. Karena saat itu orang Kristen menjadi kambing hitam. Kalau ada kelaparan, oh mungkin dewa marah. Kenapa orang Kristen tidak mempersembahkan. Kalau ada hal-hal yang negatif. Selalu orang Kristen menjadi objek penderita. Dia dudomba. Dia jadi obor hidup. Dan banyak sekali mereka mengalami kematian. Tahun 2012 saya pernah ke kota Roma. Saya melihat kolisium. Tempat orang Kristen pernah diadu. Saya melihat di situ. Saya teringat akan daripada suratan Roma ini. Dimana orang-orang percaya. Saya itu mempertaruhkan imannya. Tapi di saat. Perjuangan yang begitu berarti. Rose force menekankan. Supaya spiritualitas kamu harus ditingkatkan. Bukan kedaginganmu. Bukan hal-hal emosimu. Tapi spiritualitas kamu harus ditingkatkan. Kita lihat berapa suatu hal yang signifikan. Ketika para murid sebelum memalai peristiwa penyalipan Kristus. Dan ketika Yesus bangkit. Mereka mengalami spiritualitas begitu tinggi. Dan begitu kuat. Dan mereka berani dapat mendobrak. Dimana menjadi pekabaran yang begitu luar biasa. Maka oleh sebab itu biarlah kita sebuah orang percaya. Terus menjaga spiritualitas sebagai orang percaya. Amin. Kita harus giat. Kita menyalah-nyalah dalam roh. Saya sering kali dan merapat dengan pengurus kerja saya. Puji Tuhan. Mulai dua tahun lalu. Saya dipercayakan mengembalakan dua sidang. Di Gunung Sari dan di Mangga Dua. Dekat belakang Mangga Dua Square. Saya selalu mengatakan. Biarlah di rumah Tuhan ini. Kita harus bangun sesuatu kekuatan. Yaitu kekuatan roh. Bukan kekuatan daging. Supaya apa? Kita tidak jenuh dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai mengalami titik kejenuhan. Dalam kita mengiring Tuhan. Oke kita lanjut pada satu teks berikutnya. Ya. Dalam episode 5.18 mengatakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menikmati hawa nafsu. Tetapi tidaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh ini yang saya tarik keluar. Saya melihat dalam bahasa aslinya itu dalam kata kerja yang imperfect. Dimana sesuatu yang berlangsung secara terus menerus. Dan berlangsung dari masa yang dahulu sampai sekarang yang harus dikerjakan terus menerus. Supaya mengalami satu kepenuhan. Maka spiritualitas itu tidak dapat didapati dengan tiba-tiba. Tiba-tiba orang kok spiritualitasnya begitu tinggi. Tiba-tiba orang bisa spiritualitasnya selalu melonjak. Itu harus dipupuk. Harus melalui suatu proses. Yang namanya proses keselamatan. Yang terus dikerjakan dengan tekun. Dengan sungguh-sungguh. Ada satu kos yang harus dibayar. Sehingga kita dapat meningkatkan spiritualitas kita. Harus penuh. Penuh dengan roh. Itu satu pesan juga Rasul Paulus kepada jemaat di kota Ephesus. Supaya kamu sungguh-sungguh. Salah-sahabat nasihat supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Supaya harus kita penuh dengan roh. Jangan sampai penuh dengan emosi. Dengan kedagingan. Tapi roh yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi ambil sebagian besar surat 13 kota yang dikirim oleh Rasul Paulus. Mendekankan tentang spiritualitas orang percaya. Dijaga baik-baik. Jangan lengah. Jangan sampai kita kecolongan. Bapak Ibu. Kalau saya dalam konseling rumah tangga. Sering saya katakan ketika konflik rumah tangga terjadi. Saya sering mengatakan. Halo rumah tangga kita sedang ribut. Hati-hati. Harus salah satu berani mengatakan. Jangan beri kesempatan pada. Pada. Pada Iblis. Ingat ya. Ya Ahon ya. Kalau dikawal Tepisi. Salah satu mesti ingat. Mesti berani ngomong. Jangan kita beri kesempatan kesempatan pada Iblis. Spiritualitas harus kita jaga dalam emosi. Walaupun emosi. Suatu hari pembantu saya ke pasar ditanya oleh satu tokoh. Kamu kerja Pak Budi berapa tahun? 20 tahun. Kamu pernah lihat Pak Budi berantem sama istri? Konflik. Oh pernah. Tapi bisa redah. Kenapa? Kita saling bisa mengkoreksi. Saling menguasai keadaan. Dan saya selalu memperkatakan. Firman Tuhan. Maka oleh siapa itu. Biarlah. Kita harus penuh dengan roh. Supaya ada kebenaran Tuhan. Tuhan terus menguasai hidup kita. Ini penting sekali. Sebelum saya berangkat tempat ini. Berapa minggu ini. Saya sangat sadar istri disibukan oleh. Malum gembala. Kalau jemaat meninggal. Mesti buru-buru pulang. Walaupun saya dalam padajal. Dalam pelayanan misi. Kebetulan minggu lalu. Saya mengkonsuling. Ada satu rumah tangga. Usianya itu bukan usianya muda di bawah saya. Tua di bawah saya. 65 tahun. Suami istri. Konflik. Konflik luar biasa. Salah satu sudah ambil visok. Waduh. Saya ini masih muda. Jauh. Dan saya harus menuntutkan. Ini PR. PR gembala. Ini juga resiko. Kalau gembala. Hidupnya dekat dengan jemaat. Tidak jauh. Jadi. Kadang-kadang tengah malam. Diteleponin. Ada yang sakit keras. Mesti bawa ke rumah sakit. Diteleponin. Nanti ada yang. Tribut diusir. Kita mesti datengin. Tengah malam diteleponin. Konflik. Sampai panggil polisi segala. Kebetulan saat itu. Saya ada di luar kota. Saya sedang melakukan penjalanan misi. Ke kota Solo. Saya bilang. Saya tidak hadir. Anaknya. Saya sesuai-suesuai hadir. Saya bagaimana hadir. Saya ada di kota Solo. Bukan di Jakarta. Saya bilang. Besok saya pulang. Kebetulan. Saya di jemaat di Mangga 2. Ada yang meninggal. Saya harus gerak pulang. Oke. Saya pulang. Saya tinggalkan pelayanan itu. Dan rekan-rekan tim yang lain. Yang meneruskan. Misi di kota Solo. Saya pulang. Lalu saya mulai counseling. Selama hampir seminggu. Empat kali saya bolak-balik. Bahkan dengan anaknya pun datang ke rumah saya. Berapa kali. Terus. Bagaimana meredahkan. Bagaimana kita dapat menguasai masalahnya dengan baik. Terus kita pull up. Sampai akhirnya redah. Dan puji Tuhan. Dia sekarang sudah rukun. Tadi karena anaknya mau married. Dia sudah COVID-19 istrinya. Saya tidak mau hadir pernikahan anak saya. Saya tidak mau hadir. Saya tidak mau akui dia dan sebagainya. Tapi finalnya. Kemarin dia kirim foto ke saya. Pak Budi. Anak saya sudah menikah. Isi saya datang mendampingi kita semua. Wah puji Tuhan. Terima kasih. Maka oleh sebetulnya kita harus terus menjaga spiritualitas kita. Sebagai orang percaya. Jangan sampai iblis muda. Mengacau balaukan. Kenapa di tengah-tengah emosi itu. Orang bisa berbuat hilap. Dan saya bilang. Saat itulah. Iblis sedang memprovokasi kita. Saya ambil. Dia ambil pisau. Terlalu suaminya. Sudah umur 60 tahun. 60 tahun lebih. Usia pernikahan 39. Udah saya capkau. Udah 39 tahun. Saya baru 24 tahun. Seharusnya saya belajar dengan dia. Tapi saya berusaha untuk berikan suatu masukan ke dua pihak. Isi saya berjuang. Saya gak berjuang. Saya nasihat suaminya. Isinya nasihatnya. Terus. Mulak balik. Mulak balik. Mulak balik. Ya puji Tuhan. Akhirnya finally. Dia bisa hadir. Di pernikahan anaknya. Wah anaknya senang sekali. Terima kasih Pak Budi. Anak. Mama saya bisa hadir. Mama saya bisa reda. Mama saya bisa menguasai keadaan dan sebagainya. Suatu hal yang luar biasa. Dimana kita harus menjaga spiritualitas itu. Oke. Oleh itu boleh klik berikutnya pada teks berikutnya. Waktu berjalan terus. Ya. Spiritualitas orang percaya itu berdasarkan sampai sejauh mana orang percaya yang sudah dilahirkan kembali oleh roh kudus. Mengizinkan roh kudus memimpin dan menguasai hidupnya. Itulah spiritualitas. Semakin kita terus memberikan asupan kepada roh kita. Dengan melalui hidup dalam kebenaran. Kita selalu mau menggali firman Tuhan. Selalu kita menjaga hidup dalam penyembuhan. Ada intimisi. Ada keintiman dengan roh kudus. Itu spiritualitas kita semangin meningkat. Bahkan ke daging ini kita semangin merda, merda, merda. Bapak Ibu di tengah perkumpulan ambat Tuhan. Kita pernah diskusi. Ada satu orang ambat Tuhan. Waduh hobi nonton. Saya bilang saya tidak antipati dengan bioskop. Tidak. Tidak. Tapi satu hal yang saya alami, saya memperubahan banyak. Ketika saya menikah tahun 1995. Sejak itulah saya tidak ada gairah dari istri untuk nonton bioskop. Bukan saya anti, bukan. Tapi saya mencoba. Mencoba. Tapi tidak bisa. Selalu gagal. Dan sampai hari ini puji Tuhan. Tidak pernah nonton bioskop lagi. Kayaknya tidak kepengen lah cukup nonton TV di rumah. Cukup. Sudah. Gitu. Bukannya anti, bukan. Tapi saya merasa aduh kayak banyak buang waktu ya. Lebih baik saya diem di rumah. Saya kumpul dengan keluarga. Itu jauh lebih besar. Begitu. Jadi spiritualitas kita semua yang percaya adalah menginginkan roh kudus. Untuk berperan lebih jauh lagi. Untuk melakukan kehendak dia. Memahami perasaan dia. Dan menyelami pikiran Tuhan. Ini harus benar-benar ketika kita baik-baik menjaga hal itu. Pasti spiritualitas kita akan terjaga dengan baik. Ya. Seberapa besar penguasa itu. Tergantung siapa. Tergantung ki. Tergantung kita. Bukan tergantung roh kudus. Tapi tergantung kita. Memberikan kehadiran daripada roh kudus. Memberi ruang kepada roh kudus dalam kehidupan kita. Kebetulan minggu ini. Dalam minggu-minggu ini adalah. Kita. Meringati akan kebangkitan. Sementara lagi kita akan merayakan tentang kenaikan. Hari besar Kristen. Lalu tentang penuangan roh kudus. Seberapa besar peran roh kudus pada gereja Tuhan. Nah maka itu saya bilang berkenaan dengan hal itu. Semunggu kan hal ini. Spiritualitas bagi orang percaya. Boleh klik lagi berikutnya. Waktu berjalan terus. Sebagai asal kata atau etimologi. Spiritualitas berasal dari bahasa latin. Yaitu spiritus. Yang artinya roh. Atau jiwa. Dalam bahasa Ibrani atau roh. Dalam bahasa Ibrani adalah penuma. Yang artinya angin atau nafas. Ketika Allah menciptakan manusia pertama. Dia menghembuskan nafas. Masa itu roh. Ada nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Allah. Kepada manusia. Jadi spiritus dapat diartikan. Sebagai semangat yang menggerakkan sesuatu. Semangat yang menggerakkan sesuatu. Saya juga bingung ya. Ketika tahun 2008 itu. Saya pernah saksikan tempat ini. Kok saya bisa begitu semangat menghadakan orang. Mengenakan menghimpun orang. Dalam doa semalaman. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Anak-anak saya berendung. Saya juga bingung. Kok bisa ya. Kok bisa ya. Berani ya. Ada satu keberanian yang luar biasa ya. Yuk kita mulai. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu menyembah. Membah semangat Tuhan. Menyembah bermasbur. Kok bisa ya. Kok bisa saya pikir. Saya baru ingat. Itulah spiritualitas. Ada karunia roh yang menggerakkan kita. Begitu senangat melayu Tuhan. Dan sampai hari ini. Dan saya beritian tengah jemaah Tuhan. Biarlah. Sampai Kristus datang. Kita doa semalaman. Terus kita doa. Berdoa. Sekalipun orang memenang. Itu satu hal yang. Ah. Terlalu overrating. Tidak ada masalah. Yang mati satu kebenaran Tuhan. Yuk kita bangun kekuatan. Di rumah Tuhan. Melalui doa. Menyembah Kristus. Kebenaran Tuhan. Maka dari rumah Tuhan itu harus keluar pengajaran-pengajaran. Maka saya komsel terus. Saya tekan komsel. Komsel. Tidak ada. Tidak ada. Harus ada komsel setiap minggu. Setiap jemaat yang buka pintu. Harus dilayani. Setiap jemaat yang buka pintu. Harus dilayani. Setiap minggu saya keliling. Keliling terus. Rumah-rumah jemaat. Kita komsel. Komsel. Terus pengajaran harus dilakukan. Doa fajar. Terus kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita lihat respon jemaat. Suka lama sendiri. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat berkentangan kekuatan daging. Maka saya bilang Tuhan beri aku spiritualitas yang kuat. Supaya terus menggerakkan. Sekalipun 3-4 orang doa fajar. Tidak masalah. 5 orang tidak masalah. Terus doa semalam. Terus. Sampai terus. Spiritualitas kita dalam rumah Tuhan. Terus jaga dengan baik. Oke. Kita lihat beberapa tanda. Klik. Ya. Tanda-tanda spiritualitas sebagai orang percaya. Atau sebagai parameter. Kita boleh mengukur. Parameter itu dalam kehidupan kita. Dan itu yang tahu adalah Tuhan dan kita. Apakah spiritualitas kita semangat menikmati atau tidak. Tidak adalah yang tahu kita dan Tuhan. Sekalipun kita sering hadir dalam rumah Tuhan bukan menjamin spiritualitas kita itu baik atau dalam kondisi yang puncak. Bisa saja kehadiran kita di dalam kerja Tuhan hanya sebagai ritual. Bukan hasil penggarapan roh kudus. Tapi sebagai ritual. Untuk memenuhi syarat sebagai orang percaya. Tidak ditegor oleh kebapak gembala. Lalu sebagai kepatesan untuk orang Kristen. Tapi bukan hasil penggarapan roh kudus. Kamu datang ke rumah Tuhan karena ada kerinduan. Mengalami perjumpahan dengan Allah yang hidup. Dengan Kristus Yesus Tuhan. Salah satu nanya adalah memiliki persekutuan dengan Allah. Orang percaya dapat mengalami penyatuan diri di dalam kehadiran Allah. Dan dalam kasihnya secara pribadi dan hal ini bisa terjadi melalui doa dan membaca firman Tuhan. Boleh satu orang pemuda? Pak Ahon? Mana Pak Ahon? Oh dapur. Oke salah satu pemuda baca dengan keras. 1 Korintus 6 ayo 17. Ayo. Biar cepat. Waktu berjalan terus. Fast. 1 Korintus 6 ayo 17. Jangan sampai ke duluan Bapak Kembala. Dulu ketika remaja saya harus ada lomba baca Alkitab. Buka Alkitab. Aduh cepat. Dan itu tidak ada itu. Tidak ada apa tanda-tandanya. Polos. Masih dulu kan masih polos. Aduh cepat buka Alkitab. Aduh cepat. Ayo. Sama. Tidak ada. Tidak ketemu. Puji Tuhan. Menjadi satu roh siapa yang mengikatkan diri. Mengikat itu kata aktif dari pihak kita. Bukan Tuhan. Tapi kita. Ketika kita mau mengaktifkan diri kita untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Kita akan menjadi satu roh. Roh kita akan kemis dengan roh Tuhan. Sehingga kita menjadi satu perasaan. Menjadi satu pikiran. Menjadi satu kehendak dengan Bapak. Aku dalam Bapak. Aku dalam Bapak. Bapak dalam aku. Maka setiap apa yang diselakukan dalam pelan dalam dunia ini. Selalu tidak luar. Tidak dapat di luar konteks. Di luar kehendak Bapak. Selalu di dalam kehendak Bapak. Sampai itulah yang memimpin dia. Sampai kepada titik kematian. Ini menjadi satu hal yang penting. Maka kita semua harus berusaha mengikatkan diri. Dengan Tuhan. Yuk ada kerinduan datang kepada Tuhan. Ada doa. Baca firman Tuhan. Saya kan membuat satu program baca kitab setahun. Dan itu sebagian besar. Yang bisa full baca kitab full. Itu kebanyakan mereka dari latar belakang non-Kristen. Yang Kristen lahiri ya. Kebanyakan gak sampai selesai. Tapi justru mereka yang non-Kristian. Yang dari Muslim, yang dari Buddha. Mereka rata-rata boleh kata sebagian besar tuh. Bisa sampai masuk. Sampai akhir. Awal tahun kita mulai dari kejadian lagi. Kita terus. Dan tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat. Terus sepus jemaat. Kita jangan sampai menjadi jemaat yang bodoh. Kita harus baca. Kita harus kejak keras. Berani bayar harga dengan Tuhan. Supaya apa? Spiritualitas kita tetap terjaga dengan baik. Sehingga dikatakan. Jangan ada kata-kata hampa keluar dari hidup kita. Ternyata saya lihat dalam konteks dalam bahasa asli. Kata-kata hampa itu logos. Firman. Ternyata firman itu bisa jadi kata-kata hampa. Ketika kita logos itu tidak berubah menjadi remah. Ketika logos itu tidak kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya hanya omdog doang. Hanya dapat berkata tahu saja. Tapi lebih dari itu kita harus hidupi. Jadi kata-kata hampa itu bukan kata-kata biasa. Tapi tetap dalam bahasa aslinya itu adalah logos. Firman Tuhan. Maka seringkali kita di rumah Tuhan ini banyak hanya sebagai hanya sampai di logos. Tidak sampai berubah menjadi remah. Kenapa tidak ada penggarapan roh kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebetulnya kita harus berjuang. Sama-sama berjuang. Yuk kita harus roba itu. Di mana firman itu logos itu bisa menjadi tidak menjadi kata-kata hampa. Karena kita belajar menghidupi firman itu. Menghidupi firman itu. Membantu saya ditanya. Pak Budi itu suka baca Alkitab gak? Dia ngomong terus terang. Tiap-tiap dia baca. Tiap-tiap dia baca. Membantu itu tidak bisa bohong. Orang terdekat kita tidak bisa bohong. Tidak bisa berdusta. Dia tahu kehidupan kita. 21 tahun ikut dengan saya. Itu seperti udah orang dekat sekali. Keluarga sendiri. Maka saya berdua bisa pergi ke sini. Saya bisa tinggalkan urusan rumah tangga pada pembantu saya. Dia tahu persis tentang kebaik. Tentang kondisi rumah tangga. Dan dia tidak bisa bohong. Saya bilang kepada jemaah Tuhan. Jemaah Tuhan paling gampang tahu terkadang rumah tangga saya. Cukup turun ke bawah. Tanya tukang parkir. Di Marun Makobodi. Bisa tanya di situ. Gampang sekali saya bilang. Gampang diakses. Supaya cocok. Maka saya bilang. Kalau ketika kita. Saya membawakan firman Tuhan. Menjadi pergumulan yang berat. Kenapa? Kita harus mencoba apa? Belajar menghidupi firman itu. Dan itu tidak gampang. Harus sungguh-sungguh. Supaya tidak menjadi kata hampa-hampa. Kata yang hampa dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu. Biarlah kita membina hubungan kita. Supaya erat dengan Tuhan. Ada keintiman. Yang kedua. Boleh klik lagi. Waktu berjalan terus. Selalu berusaha hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16. Tidak bisa mengatakan. Tetapi bila ia datang. Ia itu roh kebenaran. Atau roh kudus. Ia akan pimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata. Dari dirinya sendiri. Tidak akan berkata dari diri sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan padamu. Hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan pada kita. Luar biasa. Fiman Tuhan itu. Luar biasa. Ketika saya baca Fiman Tuhan. Kadang-kadang di kantor saya baca. Kita bisa sampai meneteskan air mata. Saya menangis. Bagaimana roh kudus itu bekerja. Luar biasa. Luar biasa. Maka kita tidak boleh mengat-enteng peran roh kudus yang di teman kita. Karena dia akan mendorong kita dalam hidup. Dalam kebenaran. Kebenaran. Mau gak mau terus kita digiring. Penggarapan roh kudus itu bekerja. Mendorong kita. Didorong terus. Untuk dalam hidup. Kebenaran. Bagaimana kita tahu kebenaran kalau kita tidak membaca kitab suci setiap hari. Maka itu penting. Kita harus baca kitab suci. Lalu roh kudus akan bekerja menggarap hidup kita. Kita didorong dalam kebenaran iman Tuhan. Maka kita ada keberanian. Maka saya seringkali dalam konserim rumah tangga. Kebetulan tahun ini ada dua jemaat yang menikah. Saya akan pulang nih ke Jakarta. Mulai mengadakan BPN. Bimbing yang pranikah. Saya bilang 12 sesi saya siapkan. 8 sesi prisi penikahan. 4 sesi. Mengolah konflik menjadi berkat. Karena ini penting. Dalam rumah tangga itu harus kuat. Kebetulan bulan depan kita banyak bicara soal rumah tangga. Tema besar daripada gereja pusat saya. Bulan depan itu bicara soal keluarga. Bagaimana memindah keluarga yang kuat. Family strong. Karena melalui keluarga yang kuat menuju satu gereja yang kuat. Rumah tangga rapuh. Gereja pun akan mendapat impact, dampak rapuh juga. Maka keluarga itu harus diperhatikan dengan baik. Firman Tuhan mengatakan siapa yang tidak memperhatikan salah keluarganya. Dia adalah orang yang murtad. Itu Firman Tuhan mengatakan. Maka oleh itu biarlah ini kebenaran yang harus didorong. Jangan kita jago di gereja tapi lemah di rumah. Jago di rumah Tuhan tapi kita lemah di pekerjaan. Kita jago di rumah Tuhan tapi di luar kita lemah. Kita kelihatan aslinya itu di rumah tangga kita. Maka kita harus berusaha dalam hidup kebenaran. Biarlah kebenaran itu harus dikeluar dari apa? Dari hati kita, dari perbuatan kita. Dan diketahui oleh apa? Orang dekat kita. Istri kita, suami kita, anak kita. Orang tua kita. Jangan orang jauh mengatakan kita baik, kita benar. Tapi orang dekat mengatakan dia orang tidak benar. Jangan. Tapi kebenaran itu harus melalui kita. Saya mengatakan dalam konflik rumah tangga kemarin itu. Coba ibu belajar melepaskan kemampunan. Sekalipun anak ibu sudah minta maaf. Dia pun belum tentu merasa bersalah. Tapi saya sudah dorong untuk minta maaf. Suaminya pun sudah merasa saya gak salah apa-apa Pak Budi. Oh saya harus minta maaf. Belajar ini firman Tuhan. Kita harus diberangkan firman Tuhan. Kalau Bapak ini, saya melihat Bapak. Akan dipakai oleh Tuhan. Naik level ke jenjang lebih tinggi lagi. Ayo minta maaf. Belajar minta maaf. Ali sudah minta maaf. Tetap ibu ini bersikeras. Saya bilang sama istri. Ini urusan Rok Kudus. Diberesin oleh Rok Kudus. Kalau anak sudah datang minta maaf. Sampai ceritanya sangat sedih juga. Dia itu ambil baskom. Lalu dicuci kaki ibunya. Airnya diminum. Itu untuk minta maaf. Masihnya tidak maafkan. Lalu suaminya udah bilang, yaudah lah aku minta maaf kalau gak salah. Ya, gini-gini-gini. Tapi tetap gongkong. Lalu anaknya pun berulang kali minta maaf di depan saya. Saya bilang boleh gak saya undang anak kamu datang sini. Saya dampingi sama istri. Oke boleh. Datang. Minta maaf. Tidak mau juga. Disalamin gak mau. Dia bilang, udah. Saya mesti diskusi. Yang penting kita sudah lakukan maksimal kebenaran Tuhan. Selanjutnya Rok Kudus nih. Urusan Rok Kudus kalau gini nih. Ini Rok Kudus yang mengubah. Puji Tuhan. Satu hari, dua hari sebelum saya berangkat. Satu hari sebelum saya berangkat, suaminya telpon saya. Pak Budi saya gak bingung. Kenapa ini? Sebelumnya saya lihat tuh kayak gak ada. Kok sekarang nih Tuhan rubahkan. Tuhan lulukan hatinya. Tuhan ubahkan. Dia bisa mengampuni kita semua. Dan dia mau hadir dalam pernikahan anak kami. Saya bilang itu adalah Rok Kudus punya pekerjaan. Luar biasa. Yang kita, yang penting bagian kita melakukan kebenaran. Selanjutnya penggarapan Rok Kudus dalam kehidupan kita. Saya bilang saya pun berani minta maaf kepada anak saya. Saya dan istri berani minta maaf kepada anak saya. Sekalipun saya merasa kok saya gak pernah salah ya. Ya gak pernah salah. Tapi saya belajar. Saya minta maaf kepada anak saya. Anak saya yang di Australia ini. Kalau yang di rumah saya bilang. Kalau papa mama punya salah. Papa mama minta maaf. Mungkin kamu terluka. Mungkin kamu ada satu hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan papa mama. Saya minta maaf. Saya rindu. Biarlah kita belajar. Yuk kita belajar. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu berat. Karena ini menjadi satu tanda. Apakah spiritualitas kita masih hidup atau tidak. Masih di tengah-tengah level atau tidak. Ini satu tanda. Kita rindu melakukan kebenaran Tuhan. Amin. Oke. Tekst berikutnya. Waktu berjalan terus. Ya. Milikilah kehidupan. Yaitu ketiga adalah memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Dalam kesaksian 3.15. Demikian iya. Yaitu Yesus pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh. Tapi Allah telah membuatkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Kesaksian sekali lagi saya katakan. Biarlah menjadi satu kesaksian yang jadi berkat. Dan dimulai dari keluarga irti. Kita harus mendapatkan kata baik dari suami. Jangan orang jauh. Tapi orang dekat. Dari istri kita mengatakan kamu suami yang bagus. Dari suami kita mengatakan kamu istri yang bagus. Dari anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang baik. Orang tua yang baik. Engkau orang baik. Tetangga kita mengatakan kamu adalah orang baik. Jangan orang yang jauh dulu. Tapi orang dekat dibunai. Terus, terus, terus. Karena itu kesaksian itu membuat dampak. Ada impartasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang dekat pun mengatakan. Uh, gue sebel sama dia tuh. Ada dia biang ke erok tuh. Ada dia tuh tidak menyenangkan. Merusak suasana. Dia bilang. Suatu hari kelak. Anak saya mengatakan dua-duanya. Mengatakan gini. Kalau aku ingin punya seorang. Suami ingin seperti papa. Berarti kehidupan kita menjadi berkat bagi anak kita. Walaupun bapaknya gak ganteng-ganteng banget. Ya, tapi lumayan lah. Ya, kaya rin ya. Gitu. Tapi minima jadi idola. Jangan sampai tidak menjadi idola. Gue gak mau ya. Nanti anak apa. Saya kalau punya suami jangan seperti bapak gue. Saya benci sama orang tua saya. Kalau anak aja tidak dapat. Kita tidak dijadikan idola. Itu tanda tanya. Kalau kita aja kehidupan istri. Tidak menjadi idola bagi anak. Anak ya. Tidak akan jadi impian. Tidak akan jadi tercipta. Kalau saya ingin punya seorang istri. Jangan sampai seperti mama saya. Jangan sampai. Tapi biarlah itu jadi kerinduan anak kita. Kalau saya punya seorang istri. Suami. Atau seorang suami. Seperti papa mama saya. Ada kerinduan. Itu menunjukkan juga kita menjadi keluarga yang seh. Seh. Sehat. Kalau kita sebut orang tua tidak menjadi idola anak. Itu menjadi kekhawatiran. Jangan sampai kita jago di gereja. Hal ini pun menjadi kotbah saya. Saya pengen berat Tuhan. Saya berusaha mengayomi kedua anak. Sekuat tenaga. Maka saya bilang sama istri. Yuk kita sekuat tenaga. Yang penting tak benar. Selanjutnya roh kudus akan menggarap mereka berdua. Kebetulan saya punya dua putri. Gitu. Ada namanya manusia itu. Ada usaha maksimal. Kadang-kadang kita belum maksimal. Sudah nyerah. Tapi biarlah kita terus. Terus melakukan kebenaran itu. Sampai ada satu titik. Kalau memang di luar kemanusiaan kita. Kekuatan kita. Saya serahkan. Kita keras. Serahkan pada roh kudus. Yang akan memperjakan itu. Yang penting kita. Memiliki kesaksian yang memberkati. Amin. Bagian terakhir. Yang keempat. Bapak-Ibu lega. Saya pun lega. Terakhir. Oke. Yaitu memiliki pengharapan. Dalam romang lapangnya 35 katan. Siapakah yang akan misalkan kita. Dari kasih Kristus. Penindasan. Kesesakan. Penganiayaan. Atau kelaparan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Apapun. Tidak dapat memisahkan. Karena adalah. Suatu dologan yang begitu kuat. Ada pengharapan yang begitu kuat. Bagi orang percaya. Saya tidak bicara materi. Tapi saya bicara. Bagaimana orang percaya. Memelihara iman dengan baik. Saya katakan. Dalam diskusi. Komsel saya. Apa sih sekarang. Aniaya orang Kristen. Di tempat kita. Sebagai orang percaya. Di Jakarta ini. Apa aniaya? Fisik? Oh tidak. Dia bilang. Apa? Diludai? Enggak. Apa lagi kira-kira? Apa ya? Lalu ada satu. Ada satu. Jemaat mengatakan. Oh iya. Hedodisme Pak. Yaitu gaya hidup. Itu sebagai aniaya orang percaya. Sehingga. Mereka hidup dalam kenyamanan. Merasa. Ya. Saya sudah cukup. Masa dalam zona aman. Sehingga. Tidak perlu lagi. Kita terlalu banyak berharap. Itulah yang membuat. Satu titik bahaya. Kita merasa aman. Zona aman. Cukup makan. Cukup pakai. Kerjaan bagus dan sebagainya. Kita tidak perlu. Padahal itu satu tantangan. Aniaya yang besar. Salah satu teolog mengatakan. Kalau. Kalau kita ingin menghancurkan orang percaya. Gampang. Kasih kesibukan. Kasih kesibukan. Kasih kesibukan. Hancur. Spiritualitas dia. Karena mereka lebih fokus pada hal-hal yang lahiria. Gaya hedonisme itu semakin meningkat dalam kehidupan dia. Karena mereka targetnya adalah suatu keberhasilan. Suatu prestasi. Suatu hal yang digapai dengan begitu rupa. Bukan perkenanan hati Bapak. Kalau kita sebuah orang percaya. Adalah targetnya. Untuk memperoleh. Perkenanan hati Bapak di surga. Jadi udah beda target. Maka kita harus. Selalu waspada. Dalam setiap waktu. Ini firman Tuhan. Sangat sebat sekali. Luar biasa sebatnya. Dan setiap ayat itu. Sangat bertalian. Sama lain. Dan saling mendukung. Saling mendukung. Apa yang kita kerjakan saat ini adalah. Bukan hanya untuk dalam dunia ini. Selama 70-80 tahun. Tapi lebih dari itu. Untuk kita masuk dalam masa kekekalan. Amin. Jangan sampai spiritualisitas kita padam. Ketika hari penghakiman kita. Karena satu hari pun. Satu hari kelak pun. Kita akan sama-sama menghadap. Tata pengadilan Kristus. Dan itu menjadi kebenaran. Yang tidak dapat kita tolak. Sekarang banyak sekali di Jakarta. Saya lihat banyak orang-orang yang mati mendadak. Mendadak sekali. Bahkan jemaat saya pun mendadak. Saya lagi ada renovasi satu ruko. Masih kerja dengan saya. Bantu karena dia masih ada waktu luang. Saya suruh renovasi. Sabtu itu terakhir dia kerja. Karena sudah finish. Sudah mau saya terima pak. Hari Jumatnya. Saya ada di kota Solo. Jumat malam mulai sampai. Lalu malam itu masih main dengan anak-anaknya. Foto-foto dan tertawa. Jam 10 saya dipanggil Tuhan. Istrinya telepon saya. Saya sudah mau tidur. Dia telepon. Nangis-nangis. Kenapa? Kenapa kamu nangis? Si itu pulang kemana? Pulang ke sorga. Waduh. Begitu cepat. Umur 40. 41. Masih seger. Masih seger. Ya itulah kematian. Tidak ada yang tahu kapan. Maka oleh saya itu. Ingat. Jaga spiritualis kita dengan baik. Jangan sampai kita padam. Amin. Inilah satu keberimanan Tuhan. Kiranya Tuhan yang seberkati. Yuk kita bagi berdiri. Kita angkat satu pujian. Sungguh besar. Kutinggikan engkau Tuhan. Tahu lagi ini kan? Tahu ya? Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Ya pemain musik. Mana? Kutinggikan engkau Tuhan. Tahu lagi itu ya? Oke. Boleh tekstnya ditampilkan? Sungguh besar. Men di A atau di G? Ya oke. Saya biasa men di A. Sungguh besar setiamu. Sampai tinggal. Nyatanya sepanjang hidupku. Daramu telah layakan kehidupanku. Tidak ada kata yang bisa. Tidak ada kata yang bisa lukisan indahnya. Lukisan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan. 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 Melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roda kenaran selamanya Kita akan tangguh ini sekali lagi dari awal Sungguh besar setiapu Sungguh besar setiapu Nyata di sepanjang hidupku Daramu melalayakan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa Lekiskan indahnya kau Tuhan Terimu sekolah pujian dan kemuliaan Ku tinggikan kau Tuhan Ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roda kenaran Ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Dalam roda kenaran Dalam lu dan kebenaran Dalam lu dan kebenaran Selamanya Bapak terima kasih atas segala kebenaran Tuhan yang mengejar kami Untuk kami tetap menjaga spiritualitas kami Seorang yang percaya Untuk kami tetap menjaga hubungan kami Dengan engkau sebaik mungkin Ada peskutuan yang erat Sehingga roh kami menyatu Dengan engkau Dalam satu perasaan Dalam satu pikiran dengan engkau Dalam satu kehendak dengan Bapak di surga Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Biarlah kami mulai memiliki kesaksianan hidup Yang membagi imam percaya orang Biarlah Tuhan Orang bisa tahu akan kebenaran hidup kami Melalui orang yang dekat dengan kami Orang-orang yang dekat dengan kami Terlebih lagi kami sebagai orang kumpulan orang percaya Biar kami boleh hidup saling memberkat dengan lain Dan juga Tuhan beri kami kekuatan Untuk kami selalu hidup dalam kebenaran Finmamu Tuhan Oleh itu biarlah kami boleh bertumbuh Dalam kami terus membaca kebenaran Finmamu Tuhan setiap hari Melakukan kebenaran menghidupi Finmamu Tuhan setiap hari Terima kasih Bapak Hambamu terbatas bicara Dan selanjutnya Roh Kudus akan bekerja Roh Kudus akan menggarap hidup kami Tuhan Karena kami tahu Tuhan Ada satu pengharapan yang besar Depan Engkau Sehingga kami boleh sampai Titik akhir hidup kami Tuhan Kami tetap percaya Kami tetap beriman Kami tetap on fire Dalam Engkau Tuhan Ada kalau sumber pengharapan kami yang hidup Terima kasih Bapak Hambamu terbatas bicara Kiranya Roh Kudus terus Tuhan Akan tertanam dalam kehidupan kami Yang mengerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kita semua yang percaya Sama-sama katakan Amin